Dengan mengendari sejumlah minibus ratusan warga desa Lampar kecamatan Taman Sari Kabupaten Boyolali mendatangi Mapolres tempat. Kedatangan warga di kawasan Lereng Gunung Merapi yang tergabung dalam Aliansi Peduli Masyarakat Lampar atau APML ini adalah untuk menanyakan kembali kelanjutan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan oknum kepala desa setempat. Warga menilai saat reskrim Polres Boyolali lambat dalam menangani kasus tersebut. Sampai saat ini baru laporan kasus pungli yang sudah ditingkatkan ke penyidikan, sementara laporan dugaan korupsi belum ada kelanjutannya. 3,2 miliar itu malah belum tersentuh. Nah disini kalau untuk proses penyidikannya monggo untuk pungli, tapi kita warga menginginkan yang 3,2 miliar itu kemana, terus prosesnya sampai di mana, karena waktu pelaporannya sama. Terus ini yang pungli sudah naik, kenapa ini belum ada laporan atau ripet atau hak kita belum terpenuhi. Untuk mengetahui hasilnya. Sementara itu kasat reskrim Polres Boyolali, Ibtu Mulyanto mengungkapkan, untuk kasus penghutan liar yang dilakukan KD Selampar saat ini sudah dalam tahap penyidikan. Sedangkan untuk kasus yang bernyangkut kerugian negara, sesuai dengan undang-undang BPK, pihak kepala desa masih diberi waktu selama 60 hari untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Ada yang terkait pungli ya, pungli itu juga di audit sama inspektorat itu ada kurang lebih ya 33 juta sekian pungli yang dilakukan, diduga dilakukan oleh KD ini kan ya. Terus kaitannya pungli sudah proses sidik, sudah proses sidik ya. Sudah sidik di kita, sudah sidik. Karena kalau pungli kan bukan kerugian negara ya, bukan kerugian negara. Menurut warga, kepala desa Lampar telah melakukan beberapa tindakan korupsi. Di antaranya dugaan penyimpangan dana pembuatan embung, gor, serta dugaan adanya pungli di setiap ada penurunan bantuan, dengan total dana yang diselewengkan mencapai 3,4 miliar rupiah.